Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Apa kabar teman-teman semuanya Buenas dias or Buenas notches there I have this Katalia hybrid I think that this is very beautiful This is called Katalia white spark Di depan saya sekarang Ada anggrek jenis Katalia Namanya adalah Katalia white spark And it has big flower Ukuran buahnya besar Compared with my hand Besar banget And this is registered by W.H. Huang in 1997 It's a cross of Katalia Shelley Compton with Katalia muscombe Nah, ciri khas dari Katalia muscombe Adalah dia sepelnya itu seperti melintir I think that the signature of Katalia muscombe is has a Curly petal like this Untuknya yang satu ini dia walaupun Melingkar tapi dia Lumayan bisa membuka dengan sepurna ya Karena ada beberapa katalia lain Tersilangan namun mascombe Biasanya menggulung bener kayak gini guys Jadi Males banget ya Susah untuk di Foto ataupun susah untuk dinikmatin secara utuh And this is so lovely With the white color With the purple edge on the petals And also this purple labulum You can see a little bit of yellow color there Ada sedikit aja warna kuning atau krem ya I think it's krem color not yellow With this round and wavy labulum Bagian labellumnya ternyata dia bergelombang Tidak hanya lurus aja Atau tidak hanya bundar aja guys It's just so lovely ya And actually first I have three spikes Awalnya sebenarnya saya punya tiga tanggai bunganya guys Tapi Karena dibawa pulang ke rumah itu Banyak ini ya Banyak serangga Banyak ada Mungkin ada Lebah yang hinggap Jadi sudah menghisap mandunya dia Lama-lama Jadi rontok semua ya So I only have one flower lab But it's okay It's just so lovely And you can see actually that the plant is already a jumbo size Kalau bisa dilihat ya nih daunnya Pohonnya itu udah besar banget guys You can see Oh my god See compare my hand here with the lips Size of the lips Perbandingan daun sama tangan saya itu udah besar banget guys And this is an old collection Because you can see light moss already on top of the media It is using charcoal Dan biasanya katalia saya itu memakai arang guys Ada juga sih yang memakai media apa aja yang ada di kebun Misalnya yang sedang ada media batu apung Atau ada media hidrotone Bahkan kadang ada media lain seperti moss Sedikit ya Ini warna-warna putih dari insecticide This is the white color from the remains of the insecticide It also has a very nice sweet scented flower Reminds me of rose flower but also it's very sweet Jadi ada aroma bunga mawar tapi itu manis Manis banget tuh aromanya And also my hand is kind of sticky by touching the flower from the nectar Tangan saya juga lengket ini guys Karena memegang bunganya Kayaknya ada banyak nectar ataupun madunya yang tersenggol oleh tangan saya It's also a good idea to make a cross of this big flower Kalau temen-temen pengen mengawin silang Kayaknya ini bagus juga ya Karena white spark itu memiliki warna dasar putih Nanti bisa dikawinkan dengan warna yang lain Sehingga menghasilkan jenis baru Bunganya juga besar Jadi lebih showy Lebih keliatan apik ya And there are some varieties of the Katalia white spark Which I know is variety of panda Ada varian yang terkenal itu misalnya white spark panda Ada juga white spark lain Bisa dilihat di internet ya I saw from blue nanta There are some other variety I think I will write it down on the detail info about this video Nanti mau saya tulis aja di bagian infonya ya Karena kalau sekarang saya lupa guys Jadi saya lihat ada parian apa aja Tapi blank pagi ini blank Kurang minum Malum puasa ya Alright I have to go to my nursery now So this is Katalia white spark With the variety of panda Thank you for watching bye bye